makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantri itu tidak curiga banyak bertanya kami berpakaian seperti ini coba lihat belakangnya semua ya oke ah coba ah saudara cerdik seperti ular dulu seperti merpati Liga lawak aja lah banyak pemain lawak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel sahabat dan vila pastinya anda semua sudah tahu siapa pendeta risulilupis tetapi bagi anda yang baru menemukan channel kami silahkan tombol loncengnya diaktifkan dan sahabat dan vila saya akan perlu jelaskan sedikit tentang siapa pendeta risulilupis kepada anda yang baru menemukan channel kami jadi pendeta risulilupis ini adalah orang yang dulunya dia itu ngaku murtadin dan ketika masih Islam dia itu mengaku sebagai pencuri motor Honda Astrea Grand Prima kalau tidak salah itu pernyataan dia sendiri di channel channel sebelumnya di video-video sebelumnya dia mengakui seperti itu nah karena dia itu memiliki karir kemudian dia murtad dan karirnya ini menanjak bagus kemudian dia menjadi pendeta dan setelah menjadi pendeta dia juga menjadi sebagai pengobat tradisional gratis dan mahadasyat ya jadi pendeta risulilupis ini tertangkap kamera berkali-kali bisa menyembuhkan orang gila jadi orang gila itu bisa sedikit sembuh atau kadang ada orang sakit rematik enco pekelinu asam urat itu biasanya bisa disembuhkan oleh pendeta risulilupis inilah sebabnya kenapa banyak sekali rumah sakit yang didirikan oleh orang Kristen yayasan kekristenan itu sekarang banyak yang bangkrut karena memang banyaknya pendeta yang mampu menyembuhkan orang sakit dan pendeta risulilupis ini di sisi lain dia itu juga paling gemar mendekati dan memegang kepala wanita muslima dimana ada wanita muslima bergerombol disitu memakai jilbab biasanya dia datangi kemudian dia berupaya untuk memurtadkan si muslima itu tadi ini contohnya Kristus berkat memengalir berkat memengalir berkat memengalir berkat memengalir Tuhan biar dia menikmati engkau Yesus dia sudah mengalami Tuhan dia sudah percaya dia sudah yakin bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar ada keselamatan ada kemenangan di dalam Yesus ada keselamatan ada kemenangan ada kekuatan Oh Tuhan Yesus gocama di dalam nama Yesus pasti ada damai sejahtera ada sukacita ada kemenangan kekuatan Terima kasih berkati semua mereka dalam nama Yesus kami berdoa haleluya Amin 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 aku percaya puasamu mengalir atasnya karena dia adalah orang yang berserah berseru kepada selamatkan dia Tuhan supaya dia dapat menikmati Tuhan dalam hidupnya karena dia rindu mengalami aku percaya ya Allah semua karena Allah yang kami semua Allah Abraham Isaac dan Yaakob Allah Ibrahim Allah nya kami juga Tuhan berarti dia semua berikan sehat jauhkan daripadanya hal-hal yang tidak baik nah itulah pendeta Resulilupis yang kerjaannya suka memurtatkan orang lain dan bahkan ada judulnya di dalam videonya dia ketika dua tahun yang lalu dia menulis judulnya itu kalau tidak salah banyak halangan untuk memurtatkan orang kalau tidak salah seperti itu judulnya pokoknya ada istilah dia itu memang getol melakukan pemurtatan dan sahabat Tuhan Villa ketika dia itu mencoba untuk melakukan pemurtatan dia itu selalu menggunakan simbol-simbol Islam misalnya dia sering menyebut nama Allah kemudian biasanya dia itu coba melakukan adhan di dalam gereja dan melakukan apa ya tarhim dan apalagi ya banyak ya yang dia lakukan itu yang sebetulnya itu adalah ajaran Islam tetapi dia bawa untuk memurtatkan orang termasuk salah satunya adalah dia itu gemar menggunakan peci berwarna putih yang di pecinya itu itu ada gambar masjidnya dan itu jelas biasanya orang Islam yang pakai tetapi pendeta risululipis tidak pernah kehilangan akal dia juga sering dia juga di dalam video ini mengatakan kalau ajaran kekristenan itu memang diajarkan untuk berkamuflase dan itu ada ayatnya dimana dia mengatakan bahwa cerdiklah seperti ular dan pandai seperti ya cerdiklah seperti ular dan lembut seperti merpati kalau tidak salah ayatnya seperti itu ini disampaikan oleh pendeta risululipis sendiri dan sebetulnya makna simbol ular itu di dalam wikipedia coba kita cek ular dalam alkitab atau bibel maksudnya begitu ya ular dalam bahasa Ibrani nahas disebut dalam alkitab Ibrani dan perjanjian baru simbol ular memainkan peran-peran penting dalam kehidupan keagaman dan kebudayaan dari Mesir kuno Kanaan Mesopotamia dan Yunani ular adalah simbol kekuatan jahat dan pertikaian dari dunia bawah tanah ya jadi ular itu simbolnya adalah sebetulnya disimbolkan sebagai simbol kejahatan di kepercayaan orang-orang kuno di daerah Mesir kuno Kanaan Mesopotamia dan Yunani itu jelas seperti itu makanya kenapa pendeta risululipis ini sebetulnya orang jahat menurut saya karena dia selalu menjelma menjadi apapun menggunakan cara apapun untuk memuluskan keinginannya memurtadkan orang itu keinginan yang pertama dia biasanya untuk memurtadkan orang dan tujuan dia yang kedua adalah untuk cari makan ya yang jelas pendeta risululipis itu tidak pernah lupa mencantumkan nomor rekeningnya dan biasanya di setiap akhir episode videonya di semua videonya dia itu selalu meminta donasi karena dia memiliki tiga orang putra laki-laki semua yang kesemuanya itu doyan makan terutama putranya yang pertama nah itu kalau makan bisa sampai enam kali dan pendeta risululipis sendiri pernah mengatakan anaknya yang pertama itu kalau makan itu porsinya sama dengan tiga porsi orang dewasa untuk sekali makan bayangin kalau anaknya doyan makan enam kali dan satu kali makan porsinya sama dengan tiga porsi orang dewasa berarti anaknya yang pertama itu kira-kira bisa menelan sekitar tiga piring kali enam berarti sekitar 18 piring itu sehari semalam luar biasa makanya keluarga pendeta risululipis ini getol melakukan pemurtadan sering mengunggah video yang tujuannya hanya untuk meminta donasi dan fungsinya adalah untuk membeli beras berikut video ulasan di mana pendeta risululipis ini yang mengatakan kalau Kristen itu memang boleh berkamuflase karena memang diajarkan di dalam bibelnya sendiri berikut sahabat bapak ibu saudara saudari dikasih Yesus kami sekarang ada di tol Sulu ke Semarang jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya santai-santai aja hari apa kita berangkat hari Rabu hari Rabu hari Kamis bahwa sorry hari Kamis saudara kita berangkat hari Kamis dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karang Anyar Sulu itu kecamatannya apa Gendang Rejo Gendang Rejo ya kecamatan Gendang Rejo Karang Anyar terus Sulu ya yang ada beritanya bahwa gereja dibeli jadi santren sekarang saudara kita sudah kembali menguju Semarang mau ganti mobil Semarang dan Semarang langsung kita berangkat ke Jakarta saudara hasil investigasi kami ternyata berita itu huak kami sudah wawancarai pengurus pesantrenya dan dikatakan itu dulu bukan gereja sayangnya kami tidak wawancarai masyarakat setempat karena tidak terpikir ke sana setelah di hotel baru terpikir tapi kami berpikir tidak mungkinlah kami kembali lagi karena kalau kembali lagi saya pikir ada risiko-risiko tertentu begitu ya karena kami waktu ke pesantren itu karena mujijat Tuhan saudara kami tidak ditanyain dari media mana dari wartawan atau dari aparat aparat atau dari apa mananya YouTube apa dia katanya kita potong dulu sedikit ya sahabat pendeta risiko lubis ini barusan mengatakan bahwa dia mengalami mujizat Tuhan katanya karena ketika dia berkunjung ke pesantren dia itu tidak ditanyain dari wartawan mana dari pers mana atau siapa dia tidak ditanyain seperti itu itu bukan mujizat ongok orang mau ke pesantren itu bebas mau siapa saja boleh ke pesantren sama seperti kalau kita itu mau masuk ke masjid mau ke masjid mana saja orang Islam mana saja masjidnya mau yang bagaimana itu kita tidak pernah mendapatkan pertanyaan kamu dari NU apakah kamu dari FPI apakah kamu dari Muhammadiyah enggak ada pertanyaan seperti itu itulah masjid dan inilah wajah Islam berbeda dengan tempatnya kalian kalau tempatnya kalian beda denom enggak boleh masuk ke gereja mau ke gereja mana kalau tidak hari minggu kalau memang tidak pas waktunya ibadah ya Anda tidak boleh masuk ke gereja gereja itu pasti disekel pasti digembok itu bedanya Anda dengan kami kita lanjut kami bisa woncari begitu saja saudara makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga banyak bertanya kami berpakaian seperti ini coba lihat belakangnya semua lihat oke coba saudara cerdik seperti ular tulus seperti merpati itu yang firman Tuhan katakan kalau ketemu orang Yahudi seperti Yahudi ketemu Yanis seperti Yunani nah inilah yang disampaikan oleh pendeta Risululipis bahwa dia itu memang boleh berkamuflase karena itu diajarkan di dalam bibelnya Matius ayat pasal yang ke-10 lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa ular itu adalah simbol kejahatan jadi enggak apa-apa dia itu cerdik seperti jahat gitu seperti orang jahat seperti simbol jahat seperti ular yang jahat maksudnya begitu ya inilah proses pemurtatan yang dilakukan oleh pendeta Risululupis salah satunya adalah proses pemurtatan salah lainnya adalah ketika dia masuk ke pesantren dia nyamar-nyamar seperti seorang haji karena budayanya orang memakai peci putih di Indonesia ya sekali lagi di Indonesia itu budayanya adalah ketika orang sudah kembali dari tanah suci baik itu berhaji atau itu umroh biasanya kembali ke Indonesia dia berbudaya atau memakai peci putih budayanya demikian kalau di Indonesia kalau di negara lain memang tidak tetapi ini adalah salah satu cara cerdik pendeta Risululupis untuk bisa menggait banyak jiwa kemudian dimurtatan tetapi kita enggak tahu enggak pernah ada data dan faktanya dimana pendeta Risululupis ini pernah memurtatkan orang kalau misalkan dia itu melakukan pembaptisan baptis selam baptis percik diceburin ya itu memang biasa terjadi biasanya orang yang kayak begitu itu adalah orang yang pindah denom yang kemudian di framing dia adalah orang yang murtad katanya begitu ya cuman Tuhan katakan kalau kau ketemu orang Yahudi seperti Yahudi ketemu Yanis seperti Yunani cukup tegas apa yang disampaikan oleh pendeta Risululupis barusan kalau kau bertemu dengan orang Yahudi jadilah seperti Yahudi kalau kau bertemu dengan orang Yunani jadilah seperti orang Yunani ini adalah ayat kamuflase berikutnya yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus 1 Korintus 9 ayat yang ke-20 sampai 21 berbunyi seperti ini demikianlah bagi kamu orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat ini adalah ayat kamuflase yang digunakan Paulus jadi sayangnya Perdita Risululupis ini tidak pernah menginjili bencong LGBT begitu ya kalau seandainya dia itu menginjili orang LGBT dan ayat ini diterapkan saya ingin tahu ini gayanya mau seperti apa jangan-jangan Perdita Risululupis juga pakai mukena atau mungkin dia itu juga pakai kincu supaya mirip dengan orang LGBT Allah berayat kamuflase ini diterangkan sendiri oleh Pendeta Risululupis walaupun apologet-apologet Kristen yang lain tidak mengatakan ini adalah ayat kamuflase tetapi Pendeta Risululupis mengatakan bahwa ini adalah ayat kamuflase untuk memurtadkan orang demikian dari kami Rahasia Alip Channel Wabila Taufik Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh